Beberapa hari lalu, Departemen Kesehatan Taipei mengumumkan bahwa dua jenis mie instan yang diproduksi oleh perusahaan Asia Tenggara mengandung zat pemicu kanker. Hal tersebut diumumkan saat Depkes Taiwan merilis hasil pemeriksaan mie instan yang tersedia di Taipei pada tahun 2023. Melansir fokus Taiwan, menurut Departemen Kesehatan Taipei, ada dua produk yang mengandung etilen oksida, senyawa kimia yang terkait dengan limfoma dan lekimia. Yakni, mie kari putih ahlay dari Malaysia dan mie instan, indomie, rasa ayam spesial, dari Indonesia. Menyusul kejadian tersebut, Kementerian Kesehatan Malaysia telah memerintahkan penarikan sukarela produk mie kari putih untuk batch yang kedaluarsa pada 25 Agustus 2023 dari pasar Malaysia. Kemengkes Malaysia juga telah mengeluarkan arahan untuk menahan dan menguji produk mie instan indomie rasa ayam spesial dari Indonesia di semua titik masuk negara. Kemkes Malaysia juga mendesak produsennya untuk secara sukarela menarik kembali produk yang terkena dampak dari pasar. Melansir bernama, etilena oksida adalah gas kimia yang bersifat karsinogenik dan sering digunakan sebagai pesticida. Ini juga merupakan bahan aktif dalam deterjen, tidak boleh digunakan pada permukaan yang bersentuhan dengan makanan. Hal tersebut ditegaskan oleh Direktur Jenderal Kesehatan Datuk Dr. Muhammad Radzi Abu Hassan. Mengomentari Mika Riputi, Dr. Muhammad Radzi mengatakan pengambilan sampel produk di Malaysia menemukan bahwa itu memenuhi persyaratan legislatif. Terkait produk indomie spesial rasa ayam, katanya melalui sistem informasi keamanan pangan Malaysia dipastikan produk mie instan Indonesia sudah masuk ke negara tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!